Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video kali ini Kita ada project Membuat TB downrub Jadi Honda Scoopy Dan ini motornya sedang kita bongkar Kita akan buat ya Untuk intake downrubnya Jadi ikuti terus videonya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para Bacipar bertemu lagi dari saya Ropi Di channel Bacipmoto Channel yang mulas tentang 4BP Berikut dengan cara pemasangannya Terima kasih telah menonton Jadi Scoopy ini TB-nya sudah menggunakan TB BRT Tapi kita akan Buat TB-nya downrub Kita bongkar dulu Jadi ini TB Honda Scoopy-nya Sebenarnya menggunakan TB dan sensor TPS dari BRT Seperti ini Setelah kita copot ya Kita akan buat untuk intake downrubnya Terima kasih telah menonton! 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 Jadi untuk intake dan TB-nya sudah kita paskan ya Jadi untuk yang mau tahu cara membuat intake downrub buat Scoopy ini Bisa di cek di video kami sebelumnya ya Ini sudah terpasang Jadi untuk pengaplikasi TB TPS ini Itu si holder nya harus diganti menggunakan Yamaha Jadi holder itu yang seperti ini Ini gunakan yang Yamaha Karena kalau yang bawaannya si GTR itu bisa namanya membentur ke rangka ini jadi kalau jalannya itu berlubang dalam ada kejutan biasanya patah si ininya yang patah bagian sini jadi disarankan pakai yang Yamaha cuman dimodif-modif sedikit ya bagian depannya ada yang kena jadi kita sender dulu ya agak tipis terus ininya juga jendolanya diadakan ini kita pakai sender jadi kita pakai sender teman-teman untuk memodifnya dibuat bulat sebagian sininya nah ini sender lagi kenapa ada bukian ya karena memang pengalaman kita waktu pertama kali masang itu patah ya teman-teman dan bahaya sih kalau patah di jalan takutnya ada percikan api ya bisa kebakaran jadi kita pakai sender kalau enggak ada sender bisa pakai ini apa selepan ya Nah ini injektornya Hai tinggal dimasukin aja teman-teman kalau gak susah masukin bisa dikasih pelumas dulu seperti ini ya udah masuk tinggal di ini dulu pesanin Nah seperti ini ya ini udah masuk nih cuman ini ada bagian yang masih ngebentur Hai jadi harus dipapas lagi sedikit lagi Atau enggak dipetahin aja boleh kayak gini nih biar lebih cepat gitu kayak gitu nanti tinggal dipetahin semplekin nah jadi bentuknya kayak gini ya teman-teman tuh nah jadi bentuknya gini jadi bentuknya kayak gini tuh ya bentuknya kayak gini biar nggak ngebaduk biar cepet oke pas ya kayak gini nah untuk karet bawah itu disarankan pakai dua supaya tidak bocor jadi disarankan pakai dua nah jadinya seperti ini jadi lebih aman jauh dari sini dan ini ini tapi harus dikasih sil dua ya biar nggak bocor Oke tinggal dirakit teman-teman selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Nah jadi teman-teman untuk ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya Saya akan mengadakan giveaway Saya akan undi di 50 ribu subscriber Dan selanjutnya saya akan bagikan juga hadiahnya ketika saya mengijak 50 ribu subscriber Jadi untuk teman-teman nanti dipilih saya akan pilih komentar Ya di video-video saya yang terbaik silahkan ada komentar Share juga bagikan ke teman-teman Anda Nah untuk giveaway-nya saya akan sebutkan ya satu-satu Jadi untuk hadiah pertama itu head and make porting CNC Bahannya nikel head and make aerob M-making dan R15 P3 Jadi Anda boleh pilih salah satu untuk juara yang pertama ya Anda bebas pilih headnya itu Nah yang kedua adalah block pour up PCX ADP Vario yang jenisnya adalah keramik Super power gate keramik Anda boleh pilih mau pin 13 atau pin 14 Yang ketiga adalah ecu beat series Jadi Anda boleh pilih ecu Ecu mana aja mau beat pop, beat ESP atau beat apalah Anda boleh bebas pilih Dan yang keempat adalah ecu pario Jadi pario series boleh Parionya mau yang O, pario 125 O, pario 125 New atau 150 kailas bebas pilih ya Nah untuk juara kelima saya akan kasih hadiah Noken AS Matic bebas pilih Noken AS nya mau Noken AS apa asal BRT Mau aerob, mau NMAC asal Matic ya Dan untuk juara ke enam itu adalah Noken AS non Matic Jadi Noken AS non Matic bebas pilih Non Matic itu ibaratnya CRF, M-King, Pixen itu R15 P3 boleh pilih Yang ke tujuh, hadiah yang ke tujuh adalah sensor TPS BRT boleh pilih Mau yang sonic, mau yang beat, mau yang CRF boleh bebas pilih ya Dan untuk yang terakhir hadiahnya adalah Dinamo, Dinamo BRT Jadi bebas pilih Dinamo BRT mau motor apa aja silahkan Nah caranya cukup dengan follow instagram saya Komentar di komen youtube saya yang bagus-bagus ya Nanti dipilih di 50 ribu subscriber berikut penyerahan hadiahnya disana Nah untuk catatan hadiahnya gak bisa diuangkan ya Jadi berupa barang dan untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang Jadi untuk teman-teman silahkan videonya share Pokoknya kalau komennya banyak insya Allah potensi dapat hadiahnya Terima kasih sudah menonton!